Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron cinta selah cinta Dimana pun anda berada kembali lagi Bersama saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan Ataupun bocoran trailer sinetron cinta selah cinta Nah guys pada episode kali ini kita pun semua tau Kalau Starla dan Arya memang saat ini masih saja Terus menerus menjauh Di satu sisi di episode kemarin Dimana Starla yang tidak mau berbicara terhadap Arya Sehingga Arya pun disini bergegas untuk pergi Meninggalkan dari kehidupan Starla Yang pada akhirnya Arya pun disitu berkemas barang Dan ingin pergi ke luar kota Untuk bisa menenangkan dirinya Dan hal inilah membuat Starla pun sangat merasa bersalah Ketika Arya sedang bertanya Tentang perihal dimana agenda Yang selama ini telah berisikan perasaan Arya terhadap Starla Yang pada akhirnya Starla pun merasa bersalah Dan disinilah dimana Starla tidak bisa harus hidup tanpa adanya Arya Yang memang kali ini sosok Nila yang selalu menguatkan Agar supaya abang Arya yang harus bisa menemani di sekolahan Nila Namun Starla pun disini merasa menyesal sekali ya guys Karena perbuatan dan sikapnya terhadap Arya Sehingga Arya pun merasa kecewa Yang pada akhirnya Arya pun kembali untuk bisa Meninggalkan persaudarannya bersama Starla Dan hal inilah yang memang membuat kita semua dibikin penasaran Dengan alur dan kisah ceritanya Namun sebelum lanjut juga guys Ke pembahasannya seperti biasa Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seperti sinetron Cinta setelah cinta Dan namun sebelumnya juga guys Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan cinta setelah cinta Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Nah guys pada episode kali ini Kita pun semua tahu Kalau abang Arya memang sengaja Menemui Ruben Kusnadi di sebuah cafe Dimana disitu Abang Arya memang sempat Bertemu dengan nila Dimana nila pun sangat begitu Membutuhkan abang Arya Yang pada akhirnya Arya pun sempat mengatakan Kalau dirinya datang bukan karena Permintaan dari Si Starla Namun melainkan Karena ia pun sangat begitu Menyayang inilah Dimana kedatangan tersebut pun Membuat Starla pun terkejut Yang pada akhirnya Disini abang Arya langsung saja Pergi meninggalkan si Starla Dan tanpa sepatah katapun Sehingga Starla pun disini Sangatlah begitu penasaran Dan ia pun ingin meminta maaf Namun pada saat itu Saja Starla sempat mengejar Abang Arya Yang pada akhirnya Arya pun memang meninggalkan dirinya Dan lalu disini Starla sempat Pemesan sebuah Taksi online Dimana untuk mengejar si Arya tersebut Dan disinilah Dimana Arya yang sempat saja Bertemu dengan Ruben Kusnadi Sebuah kape Dimana Arya sendiri Mengungkapkan tentang perasaannya Kalau dirinya memang Sepantasnya Tidak lagi bertemu dengan Starla Yang pada akhirnya Disitu abang Arya menitipkan Sebuah amanah Ketika ia pun berbicara Dengan Ruben Kusnadi Bahwasannya disini Ruben harus bisa menjaga Starla Karena Arya disini Tidak akan pernah Bisa meridoi Ataupun ikhlas Kedekatan antara Starla Dan Niko Bisa satu kembali Karena Abang Arya pun tahu Kalau Niko Tidak akan pernah berubah Demi sikapnya Dan demi keegoisannya tersebut Yang pada akhirnya Ruben Kusnadi Disini akan sangat mudah Sehingga Ruben Kusnadi pun Merasa senang Ketika mendapatkan Sebuah amanah tersebut Dari Arya Dan sotak saja Perihal tersebut Didengar oleh Starla Dan Starla juga Disini tidak tinggal diam Langsung saja Menghampiri Arya Namun Arya yang selalu Merasa kesal Dan merasa sakit hati Ketika ucapan Dan perlakuan Starla Yang menyebabkan Abang Arya Harus pergi Meninggalkan Starla Dan kemungkinan besar Starla pun akan menyesal Ketika Abang Arya pun Mengalami hal-hal Yang memang Tidak pernah kita inginkan Dimana disitu Mungkin Arya pun Akan mengalami kecelakaan Yang pada akhirnya Starla pun Akan sangat menyesal Dan dia sendiri Tidak akan pernah Bertemu lagi Dengan sosok Awang Arya Yang selalu perhatian Dan menyayangi Keluarganya tersebut Pumayang Begitu juga Dengan Fafondi Dengan keluarga Yang lainnya Yang memang saat ini Melihat sikap Dan kelakuan Dari Starla Yang sangat begitu berubah Dimana Mayang sendiri Disini ingin Secepatnya Mempersatukan Kembali Antara Starla Dan Abang Arya Yang memang Sempat berjauhan Dan sempat saja Pada saat itu Starla Yang memang Pergi ke sebuah Kondangan Dimana Starla pun Sangat begitu terlalu Cuek Sehingga Arya pun Merasa sakit hati Dan tentunya mungkin Dengan kepergian Arya Akan membawa Sebuah rindu Bagi Starla Sendiri Dan pada saat itu Abang Arya Sedang menyetir mobil Dimana ia pun Mengingat Kenangan Ketika dirinya Akan Dipangkas rambut Dan Arya Sendiri Merasa rindu Dan Kangen Berat Terhadap Starla Yang memang Starla yang Sangat begitu Bawel Dan perhatian Terhadap Arya Namun Kebawelan Dan Kecentilannya Tersebut Membuat Abang Arya pun Semakin rindu Begitu juga Dengan Starla Pada saat itu Ketika Iang melakukan Meeting Bareng Dimana Ia pun Melihat Tanggal 4 November Dimana Hari ulang Tahunnya Abang Arya Yang memang Sempat saja Starla Memikirkan Hal tersebut Dimana Hari ulang Tahunnya pun Akan Segera Dilaksanakan Starla Dan Arya Begitu juga Dengan Nila Dan Kali ini Starla pun Berasa Berdosa Dan Berasa Bersalah Terhadap Perlakuan Dan Sifatnya Tersebut Lalu Apakah Yang akan Terjadi Untuk episode Selanjutnya Apakah Kemungkinan Besar Disini Arya pun Akan Segera Kembali Dan Bisa Memaafkan Sikap Dan Perlakuan Dari Starla Dan Apakah Mungkin Juga Starla Disini Mengatakan Tentang Perasaannya Sesungguhnya Dalo Dirinya Pun Memang Juga Cinta Terhadap Arya Lata Sebagaimana Kisah Keseruannya Guys Tentu Kita Semua Bakali Bikin Penasaran Lagi Dengan Alur Dan Kisah Ceritanya Dan Kita Tunggu Saja Guys Kelanjutan Ceritanya Malam Ini Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Kalian Yang Baru Saja Bergabung Dan Menemukan Channel Ini Silahkan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Saya Pamit Tundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima